assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi mahasiswa sekalian kita akan membahas tentang bagaimana parameter mutu dan metode uji simplicia dan juga ekstrak untuk materi hari ini jadi parameter mutu dan metode uji simplicia baik itu simplicia maupun ekstrak ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yaitu faktor biologis dan faktor kimia sehingga perlu diadakan pengujian terhadap mutu simplicia dan ekstrak itu sendiri dengan menggunakan berbagai macam metode dalam hal simplicia sebagai bahan baku awal dan produk siap dikonsumsi langsung dapat dipertimbangkan tiga konsep untuk menyusun parameter standar umum yang pertama adalah parameter mutu umum yaitu kebenaran jenisnya kebenaran kemurnian dari simplicia ataupun ekstrak tersebut kemudian aturan penstabilan yaitu wadah penyimpanan dan juga transportasi nah kemudian yang ketiga adalah memenuhi tiga paradigma yaitu bagaimana kualitasnya kualitasnya itu bagus kemudian tingkat keamanannya dan juga tingkat efikasinya atau manfaatnya kemudian yang ketiga adalah mempunyai spesifikasi kimia yaitu berupa informasi jenis dan kadar senyawa kandungan dari ekstrak ataupun simplicia kita standar mutu bahan ekstrak tidak terlepas dari pengendalian proses jadi bagaimana proses pembuatan simplicia yang mulai dari bahan baku bagaimana pemilihan bahan bakunya terkait dengan pemilihan bahan baku faktor-faktor pemilihan bahan baku yang dipengaruhi oleh faktor demografis kemudian bagian-bagian tanaman yang harus apa namanya yang diambil kemudian kapan waktu panennya bagaimana tempat penyimpanannya kemudian alat yang digunakan untuk manen bahan nah itu semua akan berpengaruh terhadap mutu dari simplicia ataupun ekstrak pengujian atau pemeriksaan persyaratan parameter standar umum ekstrak mutlak harus dilakukan dengan berpegang pada manajemen pengendalian mutu eksternal oleh badan formal atau badan independen ya jadi untuk manajemen pengendalian mutu suatu simplicia atau ekstrak harus tertandarisasi berdasarkan pada yang dilihat ya berdasarkan pada persyaratan yang sudah ditetapkan oleh suatu badan formal atau badan independen metode uji untuk menilai suatu mutu simplicia dan ekstrak itu dibagi menjadi dua metode yang pertama adalah ada metode secara spesifik dan yang kedua adalah metode secara non spesifik nah bagaimana parameter spesifiknya ada empat hal yang akan kita lihat pada parameter spesifik ya yang pertama adalah identitas dari simplicia tersebut atau ekstrak tersebut kemudian bagaimana organoleptiknya kemudian adakah senyawa terlarut dalam pelarut yang digunakan untuk melakukan proses ekstraksi dan yang keempat adalah uji kandungan kimianya nah kita masuk ke identitas pertama kali pertama-tama dulu ya jadi untuk parameter identitas ini meliputi deskripsi tata nama ya baik itu nama ekstraknya secara jenerik dan secara brand name atau dagang atau patent kemudian nama lain tumbuhannya ya nama lain tumbuhan kan biasanya satu tumbuhan itu mempunyai nama lain ya jadi tidak satu nama saja ini dilihat dari bagaimana sistematika botani atau penamaannya kemudian bagian tumbuhan apa yang digunakan ya misalnya simplicia daun kah misalnya ya kemudian atau ekstrak dari daun apa dan nama Indonesia tumbuhan tersebut kemudian yang kedua adalah tujuannya ya tujuannya itu adalah memberikan identitas objektif dari nama dan spesifik dari senyawa identitas kemudian berikutnya adalah organoleptik nah organoleptik disini yang dimaksud adalah bagaimana mendeskripsikan bentuk warna, bau, rasa guna pengenalan awal yang sederhana atau seobjektif mungkin ya karena dengan melalui pengamatan secara organoleptik ini kita bisa menilai atau mengetahui bahwa ini adalah simplicia dari bahan ini kita bisa mengetahui kebenarannya dengan pertama-tama melakukan pengujian secara organoleptik kemudian senyawa terlarut dalam pelarut melarutkan ekstrak atau simplicia dengan pelarut baik itu alkohol atau air untuk ditentukan jumlah larutan yang identik dengan jumlah senyawa kandungan secara grafimetri dalam hal tertentu dapat diukur senyawa terlarut dalam pelarut lain misalnya heksana diklorometan dan metanol nah ini kita bisa lakukan untuk parameter spesifik dengan menentukan jumlah larutan menentukan jumlah larutan yang identik dengan senyawa kandungannya jadi misalnya jumlah larutan alkohol atau pelarut dengan senyawa kandungan flakonoid yang sama-sama sifatnya adalah polar nah tujuannya ini adalah memberikan gambaran awal jumlah senyawa kandungan screening fitokimia untuk golongan kandungan kimia kita juga lakukan jadi kita lakukan screening untuk melihat mengidentifikasi adanya golongan senyawa-senyawa metabol sekunder seperti fenol flakonoid saponin triterpenoid atau steroid monoterpen sesquiterpen alkaloid dan juga golongan quinone untuk uji kandungan kimia kita bisa melakukan tiga pengujian yang pertama adalah pola kromatogram untuk pola kromatogram ini kita bisa menggunakan kromatografi lapis tipis untuk memberikan gambaran awal komposisi kandungan kimia berdasarkan pola kromatografinya jadi nanti kita bisa melihat mendeteksi suatu senyawa golongan utama dengan menggunakan pola kromatogram ini kromatografi lapis tipis dengan melihat nilai RF nya kemudian dari sampel kita kita akan bandingkan dengan nilai RF dari baku dari suatu baku nah jika nilai RF nya sama berarti kita bisa mengetahui bahwa dalam sampel kita itu mengandung senyawa yang sama dengan senyawa dari baku yang kita gunakan kemudian untuk kadar total golongan kimia juga dilakukan untuk memberikan informasi kadar golongan kandungan kimia sebagai parameter mutu ekstrak dan kaitannya dengan efek farmakologi jadi perlu untuk kita mengetahui kadar total dari senyawa kimia yang ada dalam suatu sampel kita ini sebagai informasi awal jumlah kandungan atau kadar dalam sampel jadi kita bisa lakukan pengujian penentuan kadar total flavonoid penentuan kadar total polifenol penentuan kadar total alkaloid nah ini akan berkaitan dengan efek farmakologi nya karena dengan melihat jumlah kadar total senyawa metabolit sekundernya maka kita bisa memiliki hipotesa terhadap efek farmakologi apa yang sesuai dengan jumlah kadar tersebut kemudian kadar kandungan kimia tertentu kandungan senyawa identitas ataupun kandungan kimia lainnya ini untuk mendeteksi adanya kandungan senyawa identik dalam suatu sampel tersebut nah ini adalah contoh pola kromatogram jadi kita bisa lihat disini hasil KLT menggunakan plat silika GF254 dan pengembang toluen dengan menggunakan pengembang toluen banding asam asetat banding asam format dengan perbandingan 90 banding 8 banding 2 pada ekstrak etanol ampas jahe merah segar yang 1 kemudian yang kering 2 dengan penampakan bercak yang berbeda-beda yang warna biru ini hijau ini adalah di bawah UV254 ini 366 ini dengan menggunakan reaksi FHL3 dan yang ini dengan menggunakan reaksi vanilin sulfat kita bisa lihat ada spot-spot yang muncul seperti ini kalau yang nomor 1 nomor 2 ini spot-nya sama dengan nilai RF yang sama ini sepertinya nilai RF-nya sama berarti kandungan yang ada nomor 1 ini juga dimiliki oleh di nomor 2 pula kromatogramnya dengan menggunakan KLT densitometer ini oleh Tesis Sani Nurlela Kiterianse hasil penelitian ekstrak etanol daun Jayanti ini adalah profil dimana kandungan senyawanya itu adalah dominan dominan flavonoidnya kadar total golongan kandungan kimia metode yang digunakan itu adalah metode spektrokotometer metri kemudian bisa menggunakan titrimetri volumetri grafimetri dan metode uji juga harus sudah teruji validitasnya metode pengujiannya sudah tervalidasi beberapa golongan kandungan kimia ini tadi sudah sepertinya penentuan kadar kalkon total dalam ekstrak etanol batang asitaba oleh Anissa pebian nah disini ini adalah senyawa aktifnya adalah santo angenol nah ini adalah kurva baku dari penambahan baku ekstrak etanol batang asibatah nah ini adalah persamaan nilai regresinya yang R ini adalah regresinya 0,9 berarti sangat baik nah seperti ini setelah dimasukkan ke dalam persamaan maka didapatkan kadar kalkon total itu adalah 0,836% bobot per bobot terhadap ekstrak kering batang asitaba ini juga oleh Diki Noriadin jadi penentuan kadar kalkon dari ekstrak etanol dari daun angelica KSK dengan menggunakan metode spektrofotometer ini kurva bakunya berada dalam garis lurus dengan nilai regresi 0,99 sangat baik setelah dilakukan konversi dimasukkan semua nilainya maka didapatkan kalkulasi dari santo angelica adalah 1,959% nah ini adalah jumlah penelitian juga dari Sani Nur Layla yaitu korelasi total fenolik flavonoid dan karetonoid dari pilantus embrika ekstrak dari Bandung dengan aktivitas radikal DPPH penangkapan radikal DPPH seperti ini untuk yang seperti ini harusnya hipotesa yang ada itu adalah semakin tinggi nilai fenol flavonoid dan karetonid maka nilai scavenging DPPH juga akan semakin besar persen penghambatan terhadap radikal bebasnya juga semakin besar ini adalah screening fitokimia dan antibakteria dari bunga stem dan tuber dari poliantes tuberosa melawan bakteri yang ada pada jerawat ini bunga batang dan umbi ini beberapa ekstrak yang digunakan adalah ekstrak enhexan ethyl acetate dan metanol jadi ada tiga jenis fraksi ekstrak yaitu ekstrak polar non polar dan semi polar dan non polar nah ini adalah senyawa-senyawa yang dilakukan pengujian jadi bunga untuk simplicenya positif positif alkaloid positif penolat positif quinone positif lavenoid positif monoterpen dan sebagainya sampai di umbi metanol untuk ekstrak metanolnya alkaloidnya positif positif semua kemudian monoterpennya tidak ada steroid tidak ada dan triterpenoidnya tidak ada nah ini juga screening fitokimia dari morus nigra ya dari crude drugs dan etanol ekstrak ya ini dari simplicia dengan ekstrak etanol kita bisa lihat crude drug ini adalah simplicia kuyuk batang ini jadi simplicia dan etanol kita bisa lihat disini ada sejumlah senyawa yang ingin kita identifikasi nah ini adalah bagian dari tanamannya ya timbar fruit and leaves ya kalau yang positif ini berarti dia positif flavonoid ya positif tanin untuk monoterpennya di daunnya tidak ada nah untuk parameter non spesifik ya ada beberapa kriteria yang harus diperiksa yang pertama adalah mengetahui beberapa seberapa susut pengeringannya kemudian bobot jenis kadar air kadar abu sisa pelarut residu pesticida cemaran logam berat cemaran mikroba dan cemaran kapang hamir dan aflatoksin nah untuk susut pengeringan prinsipnya adalah pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada temperatur 105 derajat celcius selama 30 menit atau sampai berat konstan yang dinyatakan dalam nilai persen jadi sudah dilakukan pengeringan dalam suhu 105 derajat selama 30 menit kemudian kita ukur beratnya sampai 3 kali jika tidak ada pergeseran angka sebanyak kurang lebih 5% maka bisa dikatakan itu sudah sampai pada berat konstannya dan susut pengeringan dinyatakan dalam nilai persentasi tujuannya ini adalah memberikan batasan maksimal atau rentang tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan kemudian bobot jenis ini khusus untuk ekstrak tidak berlaku pada simplicia prinsipnya adalah masa persatuan volume pada suhu kamar tertentu 25 derajat celcius yang ditentukan dengan alat khusus pignometer atau lainnya jadi untuk pengukuran bobot jenis ini memang menggunakan alat khusus yang digunakan yaitu pignometer untuk prosedurnya ini akan kita bahas lebih lanjut lagi kemudian untuk tujuan memberikan batasan tentang besarnya masa persatuan volume yang merupakan parameter khusus ekstrak cair sampai ekstrak pekat atau kental yang masih dapat dituang kemudian pengukuran kadar air prinsipnya adalah pengukuran kandungan air yang berada di dalam bahan tujuannya adalah memberikan batasan minimal atau rentang besarnya kandungan air di dalam bahan karena kita ketahui bahwa suatu ekstrak atau simplicia itu tidak boleh mengandung air lebih dari 5% dari bubotnya karena air itu sekali lagi merupakan media yang sangat baik untuk pertumbuhan mikroorganisme dan berlangsungnya proses enzymatik metode yang digunakan untuk pengukuran kadar air ini bisa menggunakan cara titrasi kemudian cara destilasi dan juga dengan cara grafimetri untuk cara titrasi bisa menggunakan metode carfisher yang sudah modern seperti ini kemudian untuk grafimetrik pengukuran bobot konstan dan juga dengan cara destilasi berikutnya adalah penentuan persen kadar abu bahan prinsipnya adalah bahan dipanaskan pada temperatur dimana senyawa organik dan turunannya itu terdestruksi dan menguap sehingga tinggal unsur mineral dan anorganiknya jadi dikeringkan sampai dia betul-betul menjadi abu pada gambar ini tujuannya adalah memberikan gambaran kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai terbentuknya ekstrak kita mau lihat mineral-mineral apa atau senyawa anorganik apa yang masih ada pada kita punya sampel kemudian kadar sisa pelarut prinsipnya adalah menentukan kandungan sisa pelarut tertentu yang memang ditambahkan yang secara umum dengan kromatografi gas tujuannya adalah memberikan jaminan bahwa selama proses tidak meninggalkan sisa pelarut yang memang seharusnya tidak boleh ada karena kalau ada pelarut yang disini berarti apalagi untuk pelarut yang sifatnya toksik maka ini tidak bisa kemudian diolah lebih lanjut menjadi bahan baku obat tradisional nah untuk prosedur kerja dari penentuan kadar sisa pelarut bisa menggunakan cara destilasi dengan penetapan kadar etanol dan juga menggunakan cara kromatografi gas cair berikutnya adalah parameter sisa pesticida prinsipnya adalah menentukan sisa kandungan pesticida yang mungkin saja pernah ditambahkan atau mengkontaminasi pada bahan simplicia pada pembuatan ekstrak nah tujuannya memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung pesticida melebihi nilai yang telah ditetapkan karena sifatnya berbahaya atau toksik bagi kesehatan secara otomatis jika apa namanya melebihi dari nilai yang telah ditetapkan maka ini tidak bisa kemudian didoloskan sebagai bahan bako obat nah metode yang digunakan adalah metode KLT dan kromatografi gas cair kemudian parameter cemaran mikroba parameter cemaran mikroba juga ini akan dilakukan untuk menilai motu dari simplicia atau ekstrak nah prinsipnya adalah menentukan atau mengidentifikasi adanya mikroba yang patogen secara analisis mikrobiologi nah tujuannya adalah memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung mikroba patogen dan tidak mengandung mikroba non-patogen melebihi batas yang ditetapkan karena berpengaruh terhadap kestabilan ekstrak dan berbahaya bagi kesehatan jadi perlu dicatat disini bahwa ekstrak tidak mengandung mikroba patogen jadi 0% mikroba patogen dan boleh mengandung mikroba non-patogen tetapi tidak melebihi batas yang telah ditentukan nah metode yang digunakan ini adalah metode angka lempeng total atau ALT dan uji nilai duga terdekat atau MPN coliform kemudian kemudian berikutnya parameter mikroorganisme pada tanaman mikroorganisme yang tidak diperbolehkan ada yang pertama adalah klostridium penyebab tetanus kemudian salmonella penyebab tipus dan sigella batas mikroorganisme yang diperbolehkan yang pertama adalah bakteri aerobik maksimum 10 pangkat 5 per gram kemudian ragi dan jamur maksimum 10 pangkat 3 per gram esirisia coli maksimum 10 per gram dan antibakteria lainnya maksimum 10 pangkat 3 per gram berikutnya parameter cemaran kapang dan kamir prinsipnya adalah menentukan adanya jamur secara mikrobiologis dan adanya aflatoxin dengan KLT karena kita ketahui bahwa aflatoxin ini adalah suatu senyawa metabolit yang dihasilkan oleh suatu jamur yang sangat berbahaya bagi kesehatan jadi tidak boleh ada seperti itu nah tujuannya adalah memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung cemaran jamur melebihi batas yang ditetapkan karena berpengaruh pada stabilitas ekstrak dan aflatoxin yang berbahaya bagi kesehatan oke ini ini adalah metode apa namanya prosedur prosedur ya kerja yang bisa dilakukan untuk pengukuran pengukuran parameter non spesifik tadi oke cukup sekian dulu sampai disini kita akan lanjut ke materi berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih